Badai pasti akan selalu datang dan pergi. Seandainya perahu yang kamu tumpangi terbalik apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, tentunya menyelamatkan diri terlebih dahulu dan berusaha menolong orang lain. Karena jika kamu tenggelam, maka tidak mungkin kamu bisa menolong orang lain. Hal ini adalah sebuah gambaran hidup untuk kita semua, agar bisa mengambil sikap dan langkah yang tepat ketika mengalami dilema kehidupan. Menolong orang lain tentu saja merupakan perbuatan yang mulia dan patut dicontoh. Tetapi, jika kondisi kamu sedang gawat, selamatkan diri sendiri terlebih dahulu, baru membantu orang lain. Hal ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Banyak yang lupa bahwa sesungguhnya dirinya dan keluarganya sedang mengalami krisis kehidupan. Tidak hanya ekonomi ataupun pekerjaan, tapi bisa jadi dalam keharminisan rumah tangga. Namun, kamu lebih peduli dengan orang lain daripada keluargamu sendiri. Sibuk memberi nasihat kepada orang lain, dan menjadi motivator populer di mana-mana, di atas kondisi keluarga yang kritis dan mengenaskan. Kadang, kamu berusaha untuk terus menolak apa yang sedang kamu rasakan. Tidak mau mengakui jika kamu memang sedang dalam masalah, merasa lemah, dan butuh bantuan. Namun, kamu terus berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, di saat yang sama tanpa kamu sadari, kamu sedang memumpuk rasa bersalah, penyesalan, frustasi, tak berdaya, dan semua perasaan yang membuat hatimu terpuruk. Tetapi, semuanya kamu bungkus seolah tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura sedang baik-baik saja. Tanpa kamu sadari, kamu menyakiti orang-orang terdekatmu. Tanpa sadar perasaan tidak nyaman itu muncul melalui perkataan dan sikapmu yang menyakiti mereka. Maka, tolonglah dirimu terlebih dahulu. Ketika kamu sedang dalam kegelapan, kamu akan semakin tersesat. Kamu layak keluar dari semua permasalahanmu. Kamu layak menang dari semua problem yang ada. Sadarlah dan berusahalah memiliki mindset yang benar. Temukanlah solusi dari permasalahanmu. Buat jelas semuanya dengan menyalakan penerangan yang ada. Ingatlah, saat kamu tersesat, kamu pun juga menyesatkan orang-orang yang mengikutimu. Ibarat seperti lampu, jika kamu bersinar terang, maka secara tidak langsung sinar itu akan menerangi orang-orang di sekitar kamu. Alangkah baiknya, kita mengambil jeda waktu untuk belajar menolong diri sendiri saat ini. Mulailah dari menerima diri sendiri terlebih dahulu. Berikut ini merupakan tiga bekal untuk menolong diri sendiri. Yang pertama, berbuat baik pada diri sendiri. Kamu boleh merasakan berbagai emosi negatif atas semua situasi negatif yang menimpamu. Jika kamu berlarut-larut berkulat dengan emosi negatif, justru akan membuatmu semakin parah. Jika bercerita dengan orang terdekat, mendengarkan musik, ataupun sekedar menikmati makanan dan minuman favorit yang membuatmu bahagia, maka lakukanlah. Karena, melakukan kegiatan positif merupakan tindakan untuk menolong diri sendiri. Jika kamu mampu memotivasi orang lain, kenapa tidak memotivasi diri sendiri? Kamu boleh memilih kalimat sakti untuk memotivasi dirimu, ketika sedang sedih, marah, kecewa, ataupun emosi negatif lainnya. Yang kedua, menerima kekurangan diri. Kita semua bukanlah makhluk yang sempurna. Kita bisa mencintai pasangan kita termasuk kelebihan dan kekurangannya, tapi bagaimana dengan kekurangan dirimu. Terimalah apa adanya. Kamu bisa menghadirkan cinta yang sempurna untuk orang lain, tapi sulit untuk mencetai diri sendiri. Jika ini terjadi padamu, maka sudah saatnya kamu menolong diri sendiri dengan menerima dirimu seutuhnya. Yang ketiga, membantu orang lain setelah berhasil menolong diri sendiri. Membantu orang lain juga merupakan tindakan menolong diri sendiri karena bisa mengasah simpati dan empati. Apresiasi dari orang yang kamu bantu, membuat kamu memahami dirimu lebih jauh dan lebih dalam. Tentunya, hal itu kamu lakukan dalam kondisi diri yang baik-baik saja, karena membantu orang lain ini adalah next level setelah kamu keluar dari berbagai masalah. Membantu orang lain ini bisa menimbulkan emosi positif, semangat hidup, dan berkarya, karena manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka, cintailah dirimu dan tolonglah dirimu agar bisa konsisten memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah menonton!